Terkait dengan kasus kecelakaan yang membuat artis Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah meninggal dunia, kini sang sopir telah ditetapkan menjadi tersangka. Selesai menerima surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP, terkait kasus kecelakaan yang dialami mobil Vanessa dan Bibi, kejaksaan akan melakukan penelitian berkas. Untuk menangani kasus tersebut, pihak kejaksaan juga sudah berunjuk tiga jaksa yang dipimpin oleh kasih pidana umum kejari jombang. Dilansir Kompas.com, Imran, Kepala Gejari Jombang saat dikonfirmasi di kantornya pada Rabu 10 November 2021 petang, membenarkan sopir Vanessa yakni Tubagus Muhammad Jody Prama Setia, 24 tahun, kini ditetapkan menjadi tersangka. Jody kini dijerat dengan pasal 310 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk menangani kasus tersebut, pihak kejaksaan juga telah menunjuk tiga jaksa yang dipimpin oleh kasih pidana umum kejari jombang. Penelitian berkas juga akan dilakukan. Hal itu dilakukan seusai kejaksaan menerima surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP terkait kasus kecelakaan. Seperti diketahui, Vanessa dan Bibi dikabarkan meninggal dunia seusai mengalami kecelakaan di wilayah Desa Pucang Simo, Kecamatan Bandar Kedung Mulyoka, Bupaten Jombang, Jawa Tibur pada Kamis 4 November 2021 lalu sekira pukul 12.34 waktu Indonesia Barat. Penumpang mobil lain yaitu Bagus Jodi yang merupakan sopir, anak Vanessa dan juga Siska Lorenza yang merupakan asisten rumah tangga keluarga Vanessa Angel mengalami luka akibat kecelakaan yang terjadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!